Mengaku tidak ambil cuti untuk pernikahan putrinya, Presiden Jokowi Dodo tetap berusaha menjalani agenda padat tanpa penat seminggu usai pernikahan Kayang Ayu dan Bobi Nasution. Namun Jokowi akhirnya mengeluh lelah meski bahagia karena agenda padat dan janji yang sudah terucap. Dan berikut kisah jadwal padat Jokowi yang dirangkum dalam catatan pewarta istana. Dan kisah dalam catatan pewarta istana tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Presiden Skorner untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Tiga tahun memimpin negeri barulah Presiden Jokowi Dodo mengeluhkan rasa penat. Rangkaian agenda yang padat yang tak mengenal kata penat jadi alasan yang memuka ke publik. Dari menikahkan putri tunggalnya hingga rangkaian kerja kunjungan antar negara jadi alasan yang memuka. Semua dilalui oleh Jokowi tanpa perantara. Tapi nanti dua hari lagi ada hari minggu. Saya gunakan untuk ya sedikit istirahat. Bernafas sedikit sehari cukup. Itulah sepenggal curhatan hati Presiden Jokowi Dodo mengakhiri pidatonya di hadapan para ulama dan pengurus Al-Irsyad Al-Islami di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 6 November 2017. Sehari sebelumnya, Rabu 15 November 2017, di Menado, Sulawesi Utara, Jokowi sudah mengaku lelah, tetapi tetap bahagia. Karena telah berjanji, Jokowi menghadiri peresmian pemerintah. Pemukaan Kongres Trisakti ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Menado, Sulawesi Utara. Tiga tahun memimpin negeri, baru kali ini Jokowi mengaku lelah. Tadi malam, saya baru masuk di Kota Menado, ini jam setengah dua. Setengah dua malam. Hanya untuk Kongres ke-20 GMNI. Merdeka, 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 Merdeka. Kalau ditanya capek, capek. Tapi saya sudah janjian dengan Krisman bahwa saya akan hadir, saya tepati, saya hadir. Usai pernikahan putrinya Kahyang Ayu dengan Bobi Nasution, agenda padat memang menanti Jokowi. Di antaranya pertemuan ke-25 pemimpin ekonomi APEC di Vietnam selama dua hari, dilanjutkan dengan KTT ke-31 ASEAN di Filipina selama tiga hari. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, total agenda yang harus dihadiri Jokowi selama di Filipina mencapai 21 agenda. Akan ada 11 kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden untuk besok hari. Jadi akan sangat padat sekali setiap satu jam berganti acara. Untuk tanggal 14 ada 8 kegiatan. Jokowi pun mengaku menyiapkan obat di kantongnya menghadapi rapat padat di Filipina. Kemarin pas di ASEAN ya Pak, tertangkap kamera Bapak menggunakan kayu putih Pak. Itu gimana Pak? Kedinginan, kedinginan. Saya itu kan paling-paling tidak suka pada AC. Apalagi ada AC yang dingin, pasti sudah saya kantongin yang namanya minyak. Untuk ules-ules ke sini, ke sini, ke sini. Kalau tidak, kedinginan. Bukan pilak ya Pak. Beliau luar biasa, termasuk ketika KTT ASEAN. Yang mulai dari jam 9 pagi, baru selesai setengah satu malam. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang tidak pernah meninggalkan ruangan. Tidak pernah mewakilkan. Padahal kan beliau bisa mewakilkan. Bukan hanya curhat, kita kan selalu tanya Bapak kecapean enggak. Kalau kecapean Bapak istirahat enggak selalu. Beliau enggak pernah mau untuk diminta istirahat. Agenda Jokowi tetap padat di hari Jumat. Presiden bertolak ke Medan Sumatera Utara untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam perjalanan ke Bandara Kuala Namu, Delhi, Serdang. Jokowi berhenti di persimpangan Jalan Muhammad Yamin, Kota Medan, meninjau langsung lokasi bekas Pasar Aksara.